Pemirsa terkait permajaan angkutan umum di Ibu Kota, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghancurkan ratusan bajai di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pemerintah telah menyiapkan kendaraan roda tiga berbahan bakar gas yang ramah lingkungan sebagai pengganti. Sebanyak 212 bajai dihancurkan. Bajai ini dihancurkan dengan cara dilas kemudian dipotong. Besi-besi bekas bodi bajai, mesin, setelah dihancurkan dibawa ke Cengkareng, Jakarta Barat untuk dilebur. Pemusnahan ratusan bajai ini dilakukan di lahan kosong Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang disaksikan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemusnahan ini merupakan permajaan yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah telah menyiapkan sebagai kendaraan roda tiga berbahan bakar gas yang ramah lingkungan. Hingga hari ini sekitar 875 armada bajai yang sudah dimusnahkan. Pengusnahan bajai ini kali ke-6 yang dilakukan oleh di Sub DKI Jakarta. Sementara itu data yang dimiliki di Sub DKI Jakarta sekitar 3.500 bajai orangnya yang beroperasi di Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.